Biomimikri merupakan strategi bertahan hidup yang menakjubkan, di mana beberapa spesies meniru bentuk, warna, atau perilaku spesies lain untuk melindungi diri dari predator. Ini memperlihatkan betapa alam telah mengembangkan solusi efektif untuk bertahan hidup. 1. Mimik Oktopus Ketika berbicara tentang pertahanan, Cepalopoda yang cerdik ini tahu cara bermain permainan pikiran. Mimik Oktopus bisa berubah menjadi kepiting yang menawan untuk memikat mangsa yang tidak curiga. Mereka dengan hati-hati memilih penyamarannya berdasarkan situasi dan makhluk yang ingin mereka tipu. Gurita dapat meniru segala macam makhluk beracun dan berbisa untuk membuat pemangsa lari. Dari ikan bantalan dan ular hingga ubur-ubur dan spons, gurita ini tahu cara memainkan permainan imitasi. Mimik Oktopus melakukan kesan terbaiknya dengan meratakan, menyeret kakinya di belakang, dan meliuk-liukkan tubuhnya. Ia bisa menampilkan warna hitam dan putih yang modis, semua sambil meniru gerakan merayap ular lain. Dan ia juga bisa menyebarkan lengan-lengannya dengan lebar dan berenang dengan elegan seperti lionfish. Dua, Orchid Mantis atau Mantis Anggrek Mereka tahu cara bermain petak umpet dengan mangsanya melalui teknik yang disebut kripsis atau mimikri pekamian. Ia menyatu dengan sempurna dengan lingkungannya, menjadi satu dengan flora, dan dengan licik tidak deteksi oleh mangsanya yang tidak curiga. Dengan meniru bunga anggrek, ia memancing lebah dan kupu-kupu yang berpikir ini tempat yang sempurna untuk menyerap sari bunga. Dan tanpa sadar mereka telah masuk ke pesta makan Orchid Mantis. Iya, dan jika kamu suka konten ini, subscribe untuk lebih banyak lagi. Terima kasih. Tiga, Alligator Snapping Turtle Penyu ini adalah ahli dalam penipuan ketika menangkap hidangan lezat. Ia memiliki lidah yang snappy, kebetulan menyerupai cacing yang lezat, godaan utama bagi mangsa yang tidak curiga. Penyu ini menunggu. Berpura-pura menjadi cacing sampai ikan yang tidak beruntung mengambil umpan dan jepret menjadi makan malam. Sekarang, konsep ini disebut mimicry agresif. Ini seperti kekuatan super rahasia penyu. Dengan meniru model yang tidak berbahaya, ia dengan cerdik menangkap mangsanya. Dengan lidahnya yang menipu, ia dengan mudah menarik mangsa dan makan seperti juara sejati. Tidak perlu mengejar-ngejar makanan secara tak terujung ketika Anda bisa duduk, menikmati korban yang tidak curiga, dan menikmati hidangan yang mudah. Empat, Tree Ocelot. Ocelot pohon memiliki taktik penipuan yang licik. Kucing ini tahu cara menyajikan pertunjukan untuk menarik hidangan berikutnya. Ia bahkan dapat meniru suara bayi monyet kecil yang lucu. Seberapa jenius itu? Di Brazil, seekor ocelot pohon mencoba berburu monyet tamarin piat dengan meniru suara mereka. Mimikry ini yang bertujuan untuk memancing kelengahan para monyet ternyata gagal. Monyet tamarin piat yang cerdik menyadari kejanggalan tersebut dan segera memperingatkan kawanannya membuat ocelot pohon kehilangan kesempatan untuk menangkap mangsa. Ima, ular pasir Sidewinder yang hidup di gurun Amerika Utara dan Afrika mengadopsi gerakan membelok unik yang meniru pasir yang bergerak terbawa angin. Gerakan ini tidak hanya membantu mereka bergerak dengan cepat di pasir, tetapi juga membingungkan mangsa dan predator, memberikan keuntungan dalam bertahan hidup. Mimikry membantu ular Sidewinder mendekati mangsanya tanpa terdeteksi, memungkinkan mereka untuk menyerang dengan lebih mudah. Warna dan bentuk yang menyerupai lingkungannya membantu ular Sidewinder bersembunyi dari predator seperti burung pemangsa dan coyote. Enam, laba-laba mirmarakne, juga dikenal sebagai laba-laba semut, meniru morfologi semut dengan luar biasa baik. Mereka memiliki tubuh yang panjang dan ramping, serta warna dan pola yang menyerupai semut. Bahkan, beberapa spesies laba-laba mirmarakne memiliki tonjolan atau tambalan yang menyerupai kepala semut, lengkap dengan antena palsu. Adaptasi ini memberikan beberapa keuntungan bagi laba-laba tersebut. Pertama, meniru semut membantu mereka menghindari pemangsa yang mungkin memandang semut sebagai mangsa yang tidak berharga atau berbahaya. Kedua, laba-laba semut dapat menggunakan penampilannya yang menyerupai semut untuk menyusup ke dalam koloni semut dan memburu mangsa tanpa diidentifikasi sebagai ancaman. 2. Lyra Bird Burung-burung ini terkenal karena kemampuan mereka untuk meniru lagu-lagu spesies burung lain, menunjukkan kelenturan vokal mereka selama sesi kawin. Lyra Bird bahkan bisa meniru suara manusia seperti alarm mobil, gergaji mesin, dan kamera. Mereka sangat terampil di kebun binatang dan taman satwa liar. Lyra Bird juga menyatu dengan lingkungannya dengan meniru suara seperti air mengalir atau angin bertiuk melalui pohon, meningkatkan penyamarannya, dan menghindari deteksi oleh pemangsa. Burung layar betina juga menghasilkan fokalisasi mereka sendiri yang canggih, mencakup fokalisasi spesifik Lyra Bird dan imitasi suara dalam lingkungan mereka. 8. Ikan Fangbleni Dengan meniru penampilan dan perilaku ikan pembersih parasit, Fangbleni dapat mendekati ikan lain secara diam-diam tanpa menimbulkan kecurigaan. Begitu dalam jangkauan, ia meluncurkan serangan mengejutkan pada mangsa yang tidak curiga. Ikan ini juga memiliki adaptasi unik untuk menggigit dan melarikan diri tanpa meninggalkan jejak. Racunnya mengandung opioid mirip morfin yang meredakan rasa sakit dan menurunkan tekanan darah. Ia memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mengaktifkan warna tiruan sesuai keinginannya. Perubahan warna luar biasa Fangbleni ini dimungkinkan oleh perubahan fisiologis dalam sel kulitnya. Sel-sel ini mengandung pigment yang dapat membesar atau mengecil memungkinkan Fangbleni untuk mengubah penampilannya. Sembilan, Bunglo atau Kameleon. Bunglo terkenal dengan kemampuannya mengubah warna kulit untuk berkamuflas dengan lingkungan sekitarnya. Ini membantu mereka untuk bersembunyi dari predator dan mangsa. Selain itu, untuk menyerap atau memantulkan panas matahari, membantu mereka untuk mengatur suhu tubuh mereka. Bahkan beberapa Bunglo bahkan dapat mengubah pola pada kulit mereka. Di bawah kulit Bunglo terdapat sel-sel khusus yang disebut kromatofor. Sel-sel ini mengandung pigment warna yang berbeda seperti kuning, merah, hijau, dan coklat. Perubahan warna ini bisa dalam hitungan detik. Kemampuan mimikri Bunglo dikendalikan oleh sistem saraf dan hormon. Sepuls, Ular Hognos. Bagi mata yang tidak terlatih, pola ular Hognos sangat mirip dengan ular beracun. Seperti aktor terampil, ular Hognos dapat meniru kobra. Ini membuat ular Hognos menakutkan pemangsa dengan membuat dirinya terlihat jauh lebih berbahaya. Dengan merenggangkan lehernya, ia melanjutkan tipuannya untuk mengecoh pemangsa bahwa dirinya bukanlah target yang mudah. Dan ketika dihadapkan dengan ancaman potensial, ular Hognos berdesis sebagai bentuk ancaman. Tampilan suara ini digabungkan dengan peniruannya secara fisik, menambahkan lapisan pertahanan lain untuk menyampaikan bahwa dia berbahaya. Selain itu, dia dapat memipihkan tubuhnya. Transformasi ini menciptakan ilusi ular yang lebih lebar dan lebih besar mengintimidasi pemangsa potensial. Demikianlah 10 hewan yang menggunakan mini-cree untuk mengelabui predator. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya.